Sosiologi Islam dari Alis Ariyati Nah, izinkan saya membagi buku ini ke dalam 4 bagian Pertama, Islam sebagai sebuah ilmu Kemudian Islam sebagai pandangan dunia Turunan dari ilmu kan, pandangan dunia Kemudian Islam sebagai ideologi Sebagai turunan dari pandangan dunia Dan terakhir, Islam sebagai aksi Sebagai turunan dari ideologi dunia Nah, Islam sebagai ilmu Berarti kita menjadikan atau mendudukan Islam Sebagai sebuah distribusi ilmu yang wajib kita belajar Karena dia ilmu, maka harus memiliki setidaknya pendekatan atau approach dan metodologi Adapun pendekatan memahami Islam, kata Alis Ariyati Dapat kita kelompokkan ke dalam 4 fase Pertama, Tuhannya Islam Tuhannya Islam, kalau kita bandingkan dengan agama lain itu Seperti apa konsepnya? Apa pembedaannya? Dan itulah yang kemudian harus kita carikan diferensiasi Untuk memajukan peradaban Islam itu sendiri Nah, sementara yang kedua Nabinya Islam Apa bedanya nabi Islam dengan nabi-nabi yang ada di agama lain? Kalau ternyata tidak memiliki perbedaan yang signifikan Maka Islam sebagai sebuah kenyataan sosial atau sosiologi Itu tidak signifikan untuk kita bicarakan lebih lain Yang ketiga, kitab suci-nya Islam Dalam artian Al-Quran Apa pembedaannya dengan kitab suci-kitab suci agama lain? Baik agama Samawi maupun agama Tadawi Dan yang keempat adalah tokoh-tokoh Islam Atau figuritas dalam tubuh umat Islam itu Apa bedanya dengan tokoh atau para individualis dari agama-agama lain? Atau bahkan yang tidak beragama atau tokoh sekuler Atau tokoh ateis sekalipun lainnya Nah, selain pendekatan Islam sebagai ilmu dapat juga kita pahami Melalui Islam sebagai metodologi Nah, metodologi dalam mempelajari Islam Sebagai sebuah disiplin ilmu Ada dua kata alisariat Yang pertama Al-Quran Bahwa kita dapat mempelajari Islam melalui Al-Quran Karena inilah sumber yang paling otoritatif Yang mana Allah SWT berjanji Tidak membiarkan satupun mahluk Untuk mendistorsi kaiti Al-Quran Dalam artian konten Al-Quran itu sendiri Bukan penafkiran terhadap Yang kedua, metodologi dalam mempelajari Islam Adalah sejarah Islam Bagaimana Islam diamalkan oleh para penganutnya Mulai dari Rasul SAW Sampai kepada para tokoh-tokoh muslim kontemporel Nah, dari itu semua Baik itu pendekatan mufnu metodologi Kita kemudian mendapati paradigma dalam Islam Atau paradigma berpikir seorang muslim Nah, turunan dari ilmu Kemudian kita ke dalam pandangan dunia Bagaimana Islam sebagai pandangan dunia Tentunya pandangan dunia Islam Atau worldview Atau sistem pengetahuan terhadap sesuatu Sebagaimana adanya Sebagai oposisi binar Dari sistem pandangan dunia sekuler Tentunya Islam itu Mendasarkan pandangan dunianya pada monotisme Nah, monotisme yang dimaksud sini Adalah monotisme yang benar-benar tunggal Dalam artian tunggal itu bukan Satu, bukan dua, tiga, atau dualitas Atau pluralitas lainnya Tetapi benar-benar diunitas Itu artinya Islam sebagai pandangan dunia Tidak boleh mengkotak-kotakan Antara Wah, kau hanya duniamu yang bagus Akhirnya tidak Atau Islam juga tidak bisa Misah-misahkan Antara individu dan masyarakat Bahwa Islam itu sangat individualis Atau Islam itu sangat sosialis Islam itu individualis Termasuk sosialis pula Dalam artian Islam individualis itu Karena Islam menghargai Hak-hak individu Hak kepemilikan Tapi di sisi lain Ada hak-hak masyarakat Dalam setiap harta individu Berartinya Islam Ya, dia individu Dia juga masyarakat Islam juga Tidak melakukan pemisahan Antara sesuatu yang lahir Dan sesuatu yang batin Atau sesuatu yang goib Dan sesuatu yang zahir Itu artinya Islam tidak merasa Bahwa Kalau kita mau menyembah Tuhan Ya, sembahlah Tuhan Yang tidak bisa dilihat Karena ternyata Dalam atar Selina Ali Itu berbunyi Bahwa Aku tidak menyembah Tuhan Yang tidak aku lihat Ini memutihkan Bahwa Islam itu Bukan sesuatu yang Gak cinto Tetapi juga Mencakup Dimensi-dimensi Esoteris Atau dimensi Nah, lebih lanjut Misalnya Islam sebagai ideologi Di dalam buku ini Fosologi Islam Al-Saryati Memberikan kisah Yang sangat menarik Tentang kisah Manusia pertama Tentunya Nabi Adam Mengapa Nabi Adam Kemudian menjadi Manusia pertama Yang diturunkan di bumi Dan tentunya Kisah yang paling monumental Adalah kisah antara Perkelahian Antara Kabil Di satu sisi Dan kabil Di satu sisi yang lain Keduanya ini adalah Anak dari Nabi Adam Kita tahu Dalam Literatur Quran Disebutkan bahwa Kabil Itu iri terhadap kabil Jadi ini Dosa ketiga Yang ada di Alam semesta Kita tahu bahwa dosa pertama Adalah dosa yang dilakukan oleh Ibi Yaitu Ujuk Jadi dosa yang paling pertama Dilakukan oleh makhluk Adalah ujuk Dosa kedua yang dilakukan oleh makhluk Adalah apa yang dilakukan Oleh Nabi Adam Ketika dia memakan Dua kubu Makanya Rakus Atau Mengikuti Kemauan hawa nafsu Dalam hal ini Perut Merupakan sesuatu yang Sangat terlarang Dan dosa ketiga Tentunya adalah Irihat Yang bereskalasi Pada pembunuhan Habil oleh Kabil Karena dia iri hati Terhadap Istri dari Habil Yang merupakan Saudara Kita sendiri Nah Kutub-kutub Antara Habil Dan Kabil ini Kemudian Menurunkan Pandangan dunianya Masing-masing Kabil misalnya Mewakili pandangan dunia Yang sekuatnya Penuh dengan cinta Sementara Kabil Mewakili pandangan dunia Yang penuh dengan Nafsu Imbasnya Pandangan dunia cinta Dan pandangan dunia Nafsu Melahirkan pandangan dunia Tauhid Yang berhintikan rasio Dan bersarikan Kebaikan Dan di sisi seberangnya Kabil Dengan pandangan dunia Materinya Itu tentunya Bersarikan dengan Itu artinya Kita sebagai Anak dari Nabi Adam Turunan Nabi Adam Dapat memilih Apakah kita Mau berada dalam Kutub Kabil Ataupun Kutub Kabil Nah Karena Islam sebagai aksi Sebagai ujung tombak Dari ilmu Pandangan dunia Kemudian Biologi Harus kita Dudukan Kemudian Untuk menjadi Medan perjuangan kita Masing-masing Nah Alisa Rati Menggerisbawahi Dua strong point Dalam Islam Sebagai aksi Yaitu Apa yang kemudian Dia sebut sebagai Manusia ideal Dan masyarakat ideal Nah Masyarakat ideal Kata Alisa Rati Tentunya adalah Umat Atau Kalau kita transliterasi Di dalam Indonesia Ya umat Kalau kita mau Terjemahkan bebas lagi Dalam bahasa Indonesia Ya bangsa Bangsa menurut Ermas Tenan Yang selalu Dikutip oleh Soekarno Didefinisikan sebagai Sekelompok orang Yang bersatu Karena kesamaan Perangai dan nasib Atau kesamaan takdir Itu yang kemudian Sebut sebagai Umat Atau bangsa Itu artinya Dia memiliki Takdir yang sama Tujuan yang sama Nah bangsa Islam Atau umat Islam Adalah Bangsa yang dipersatukan Oleh kesamaan Bahwa Ia percaya Terhadap Saudidani Saudisisi Dan hari akhir Di sisi yang lain Yang mana Ia harus mengikuti Rasul Sallallahu Alayhi wa'ali Wasallam Dan penerusnya Nah Sampailah kita Pada ujung Yaitu manusia ideal Manusia ideal Tentunya adalah Sosus Sallallahu Alayhi wa'ali Wasallam Dan seluruh Manusia sifilinnya Atau wali Allah Inilah yang kemudian Oleh alisari hati Sebut sebagai Manusia theomorfis Yaitu manusia Yang di dalam dirinya Beruh ilasi Itu bersama Dalam artian Ia merupakan Katakanlah Epifani Atau penjelmaan Tuhan Dalam wujud Seorang manusia Kenapa? Karena Dari dialah Pesan-pesan Ketuhanan Itu kemudian Dapat terimplementasikan Di tengah-tengah masyarakat Sehingga Ketika ia berpolitik Sekalipun Ia berpolitik Demi Tugas-tugas Kekalifahan Itu artinya Islam tidak melarang Emadnya untuk berpolitik Selama politiknya adalah Politik yang sifatnya Islami Atau Islam juga tidak melarang Kita berbisnis Selama bisnisnya Bisnis yang Islami Karena Islam Sebagai sebuah Kenyataan sosial Atau disiplin ini Sosiologi Islam Memandang Bahwa Islam itu Harus hadir Di tengah-tengah masyarakat Yang diperhatikan Oleh Manusia ideal Dalam pandemi Sosial Sosial Termasuk Penurutnya Yaitu Para Kejuang Atau Inteleksual Sekiranya itu Sosial 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 Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Ada pertanyaan Selamat menikmati